Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan saya ritori gondan siapa abang siapa abang 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 hai dulu abang zola di rumah abang zola abang abang mau lihat ikan cipang yang baru ditangkap sama abang zola ya mana ikan cipangnya oh ini nanti tuh ini pemirsa ini adalah cipang liar yang baru ditangkap dari alam atau disebutkan dengan wild betang atau kalau orang sini menyebutnya dengan cipang sawah nah pemirsa sekarang kita akan tuangkan ke dalam jaring kita akan lihat bagaimana penampilan ikan cipang liar ini ini baru saja diambil dari alam diletakan sayap Bang Deddy ya sekarang kita tumpahkan ke sini ini dicampur pemirsa ada yang jantan dan ada yang betina nah pemirsa sekarang kita tuangkan kita lihat bersama-sama yuk nih ini termasuk sedikit pemirsa biasanya sampai 300-500 ekor sekali yang didapat dari alam kita masuk sedikit ini karena katanya tadi tempat dia mencari sedang kering jadi cuma ini bisa dia dapat sekarang kita lihat ini nih 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 ada jantan ini yang jantan besar yang berwarna biru kita ambil ya ambil bisa tunjukkan ke pemirsa warnanya biru dan biru merah atau hijab ah ini yang biru merah udah besar rupanya wajah jangan kelihatan lagi kecari lagi atau ekornya sudah merah kelihatan misalnya kelihatan lagi oh ini ini nggak bisa lagi yang biru yang biru merah biru tapi saya ekornya robek sudah siap jadi bapakannya biasanya nanti akan kita coba masukkan dalam botol bagaimana penampilannya ketika dimasukkan di dalam botol nah ini juga nih nih tidak banyak yang besar misalnya nanti kita akan masukkan ke dalam sumur dan kita pilih arah disitu nih Bersa yang biru tadi oh lompat ya ada beberapa ekor yang mati tapi Bersa ini kita ambil beberapa ekor dan kita masukkan ke dalam botol bagaimana tampilannya nah ini Bersa ini tampilannya mirip ikan cupang bangkok yang biasa dijadikan ikan ikan aduan oleh para percinta ikan cupang rendang ekornya robek tadi misalnya ada yang ini ada yang itu penuh itu tadi jatuh ke tanah jadi kayak berbuih gitu badannya kalau misalnya sebagian kita ambil tadi tersebut kita sorti dan yang kecil-kecil ini kita masukkan ke dalam sumur dan kita pilih arah disini nah jadi semoga ini nanti cepat besar dan walaupun di dalam sumur ini tetap kita beri pakan jadi pakannya berupa pelet dan sesekali kita beri cacing sutra nanti lain waktu saya akan buat bagaimana hasilnya kalau sudah berapa bulan di dalam sumur nah itu tadi video dari saya tentang ikan cupang liar atau wild betta yang baru ditangkap dari alam baik semoga bermanfaat saya iria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan komen bye-bye selamat menikmati